Beralih ke informasi pengerebekan narkoba. Pemirsa setelah tempat dikabarkan hilang tercebur di Kali Ciliwung saat mengerebekan di Komplek Berlan, dini hari tadi warga menemukan jenazah pria mengambang di Kali Banjirkanal Barat, Palmerah, Jakarta Barat. Diduga jenazah tersebut merupakan informan posseksenen yang hanyut di Kali Ciliwung bersama salah seorang anggota polisi. Warga Jatipulo RT1 RW7, Palmerah, Jakarta Barat, digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat pria dalam kondisi mengenaskan yang hanyut terseret aliran sungai banjir Kanal Barat. Dugaan kuat, jasa tersebut adalah informan posseksenen yang hilang tercebur di Sungai Ciliwung pada saat polisi melakukan pengerebekan terhadap bandar narkoba di Kompleks Berlan, Matraman, Jakarta Timur, Senin kemarin. Hal ini diketahui dari identitas yang menempel pada jasad korban. Korban yang diketahui bernama Jabri, warga Jempaka Putih, Jakarta Pusat, saat ditemukan masih mengenakan baju merah dan hitam serta membawa tas selempang berisi dua buah telpon genggam dan sebuah sarung pistol selempan. Ditemukannya identitas berupa sarung pistol selempang inilah yang menguatkan dugaan warga jika korban merupakan informan polseksenen yang hanyut pada saat pengerebekan. Petugas yang datang ke lokasi penemuan jasad korban langsung melakukan proses identifikasi terhadap korban. Untuk memastikan identitas korban, polisi membawa jasad korban ke rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Helmi Sajang Bati, MNC Media, Jakarta.